Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas pertandingan dari kompetisi seri A antara AS Roma versus AC Milan. Kita tahu ini adalah pertandingan big match di mana kedua tim bersaing di papan atas dan tentu kedua tim punya target untuk menjadi juara seri A musim ini. AS Roma di musim ini dilatih oleh Jose Mourinho yang sebelumnya pernah sukses bersama Inter Milan dan AC Milan masih dilatih oleh Stefano Pioli yang musim lalu hampir saja juara walaupun sempat menempati peringkat nomor 1 di kelas main sementara tapi akhirnya tergeser oleh Inter Milan yang menjadi juara musim lalu. Dan kalau kita perhatikan performa dari AC Milan dibandingkan dengan musim lalu sebetulnya dari 11 pertandingan awal musim ini dibandingkan dengan 11 pertandingan awal musim lalu maka tidak terlalu banyak perbedaan teman-teman. Karena seperti di musim lalu di 11 pertandingan awal AC Milan juga belum terkalahkan tapi bedanya di awal musim ini AC Milan lebih banyak memenangi pertandingan. Jika musim lalu dari 11 pertandingan AC Milan hanya bisa memenangi 8 pertandingan tapi dari 11 pertandingan awal musim ini AC Milan sudah bisa memenangi 10 pertandingan. Dari segi produktivitas sama saja, dari segi kemasukan gol sedikit lebih baik. Artinya jika musim lalu AC Milan dari 11 pertandingan kemasukan 11 gol maka musim ini dari 11 pertandingan kemasukan 10 gol. Kenapa saya memberikan informasi statistik tersebut? Karena di musim ini AC Milan sudah tidak lagi diperkuat oleh Donnarumma. Sudah tidak lagi diperkuat oleh Hakan Kalanhoglu. Tapi masih bagus performanya teman-teman. Artinya apa? Walaupun kedua pemain tersebut telah hengkang tapi performa Milan masih stabil. Bagaimana dengan Aes Roma? Tentu harapannya besar ketika dilatih oleh Jose Mourinho yang punya track record sukses yang bagus tapi tidak mudah bagi Jose Mourinho ketika dia mengandalkan permainan menyerang. Beda sekali sekarang taktik dari Jose Mourinho. Tidak seperti ketika di awal karirnya dia lebih sering menerapkan permainan pragmatis saat melawan tim-tim besar. Tapi lawan AC Milan Roma juga berani tampil menyerang. Itu yang membuat juga para pemain Roma sulit untuk bisa mengatasi gerakan-gerakan cepat melalui taktik fast break yang diterapkan oleh Stefano Pioli. Jadi pertandingan ini sebetulnya adalah pertandingan yang ketat teman-teman. Karena sebetulnya tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain kedua tim. Pada saat memang Milan bermain dengan 10 pemain baru kemudian Aes Roma bisa menciptakan banyak peluang. Tapi ketika masih 11 lawan 11 Milan pun sulit menciptakan peluang yang berbahaya sama juga seperti Roma yang sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Tapi yang membedakan hasil akhir adalah finishing dan juga efektivitas dari serangan yang dibangun oleh kedua tim. Jika Aes Roma mengandalkan kecepatan para pemain dari kedua sektor flank maka ada permainan yang lebih bervariatif dari AC Milan yaitu selain mengandalkan permainan cepat dari kedua sektor flank juga mengandalkan permainan shot ball passing dari lini tengah. Kita membahas dulu line up dari kedua tim ya teman-teman. Sangat penting kita mengetahui siapa saja pemain yang turun di pertandingan ini. Yang pertama tentunya Dertuan Roma, Rui Patricio penjaga gawang baru ada Karsdrop, ada Mancini, ada Ibanez, ada Vina, Cristante, Veretut, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Tami Abraham. Kita tahu ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain untuk Roma. Yang keduanya bermain di lini pertahanan seperti Smalling dan juga Spinazzola. Mungkin juga itu adalah salah satu faktor bahwa Roma cukup banyak kemasukan gol di awal musim ini. Dari Milan, Zlatan sudah fit, Zlatan bisa bermain. Rafael Liao, Krunic yang merupakan pemain yang menempati posisi di belakang striker. Artinya dia adalah gelandang serang. Bagus sekali performance dari Krunic di awal musim ini. Dia sebelumnya memberikan asis kepada Giroud di pertandingan Lontorino. Saat Milan menang dengan skor 1-0. Salam makers, Kessie, Benazer. Nah ini sering ada rotasi ya di posisi gelandang bertahan. Kadang-kadang juga yang dimainkannya adalah Tonali. Di belakang Tio Hernandez sudah fit bisa bermain. Tomori, Caer, Calabria dan juga Tata Rusanu. Saya ingat musim lalu itu pertandingan antara Milan versus Roma pada saat bermain di Milan yang turun juga penjaga gawangnya adalah Tata Rusanu. Dan dia kemasukan 3 gol dalam pertandingan itu. Dan memang penampilannya saya harus jujur di pertandingan musim lalu lawan Roma itu buruk. Sehingga memang dia tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk tampil. Kecuali bermain di Europa League atau juga di Coppa Italia. Tapi musim ini karena memang Minion cedera maka mau tidak mau Tata Rusanu turun. Dan kali ini dia menunjukkan penampilan yang luar biasa sepertinya kerasukan pemain ini ya. Bagus sekali ini penampilannya apalagi ketika Milan hanya diperkuat oleh 10 pemain. Oke dari jalannya pertandingan memang kita perhatikan para pemain Roma itu cepat ya. Melakukan serangan mereka coba untuk mencetak gol secara cepat. Agar para pemain Milan itu sulit untuk bermain dengan tempo permainan yang mereka inginkan. Yaitu mengandalkan fast break. Matias Fina berkali-kali melakukan penetrasi. Cars drop juga sama. Tapi tidak mudah untuk bisa melewati Calabria dan juga Hernandez. Yang saya perhatikan di menit-menit awal itu disiplin tidak maju ke depan untuk mendukung serangan. Memang ada satu peluang. Yang diperoleh oleh Pellegrini tapi sulit untuk bisa mengarahkan bola ke gawang dari Tatarusanu karena ada Tomori. Yang mengganggu Pellegrini sehingga dia tidak bisa melakukan shooting on target. Saya perhatikan penampilan dari Tomori kali ini sangat baik. Duetnya dengan Kair justru lebih bagus lagi ya. Beda ketika Kair tampil bersama Roma Nyoli. So what can Roma do? Roma harus terus menyerang. Tapi Roma mengalami masalah ketika bola itu tidak bisa diberikan kepada Tami Abraham. Maka itu saya tidak melihat Tami Abraham itu begitu berpengaruh di pertandingan ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena baik Kessie dan juga Benazir saling menutupi. Artinya ketika Kessie mendukung serangan maka Benazir akan terus berada di belakang. Jadi salah satu dari pemain ini bisa terus memblok aliran bola dari Roma. Bagaimana permainan Milan? Tadi yang telah saya katakan permainannya itu bervariasi. Selain mengandalkan kecepatan dari para pemain dari dua sektor flank. Apakah itu Salamikers ataupun Liao dan juga Hernandez dan juga Calabria. Yang hanya sesekali mendukung serangan. Juga ada serangan yang coba dibangun dari Krunic. Jadi Krunic ini juga terlibat secara aktif dalam proses membangun serangan. Krunic juga sesekali seperti yang tadi saya jelaskan didukung oleh antara Kessie atau juga Benazir. Jadi kalau kita perhatikan ini Milan padat di tengah. Itu yang juga menyulitkan para pemain Roma untuk bisa mengandalkan kreativitas dari tengah. Buktinya apa? Di babak kedua itu Mkhitaryan ditarik keluar karena dia sama sekali tidak berkutik. So Milan terus menerus menyerang. Milan can score ketika Liao memang pemain ini mengandalkan skill yang baik ya. Dia dilanggar oleh Karsdorp dan Zlatan bisa mencetak gol dari free kick. Luar biasa ini adalah gol ke-400 dari Zlatan. Di karirnya di Liga Domestik dan gol ke-150 di Serie A. Zlatan membuktikan lagi bahwa usia itu hanya sebuah angka. Di usia ke-40 dia kembali mencetak gol bagi AC Milan. Dan memang musim ini AC Milan juga memiliki zero. Jadi ketika Zlatan absen maka zero yang akan tampil. Zero sementara ini adalah top score dari AC Milan di Serie A. So secara permainan memang Roma coba untuk memberikan fight back. Tapi terus terang saya perhatikan di babak pertama Milan lebih rapi permainannya. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Roma di babak pertama. Milan seharusnya sudah bisa mencetak gol ketika ada umpan jauh. Dari belakang diberikan oleh Kair kepada Zlatan. Lihatlah teknik dari Zlatan memberikan umpan kepada Leo. Bagus sekali itu. Kerjasama di antara tiga pemain tersebut ya dari Milan. Sayang sekali Zlatan itu sudah berada dalam posisi offside. Padahal Leo sudah melakukan finishing yang sempurna. Sebelumnya juga ada kerjasama antara Zlatan, Leo dan juga Kessie. Yang hampir saja Kessie mencetak gol sebelum Milan mencetak gol pertama di game ini. And then Heswino lagi-lagi Leo mengandalkan skillnya. Dimana dia dilanggar kali ini oleh Ibanez. Dan kemudian Hernandez hampir mencetak gol dari free kick. Jadi memang di babak pertama ini terlihat Milan lebih efektif dalam menyusun serangan. Karena mereka tidak hanya mengandalkan dua atau tiga pemain. Hampir semua pemain dari Milan itu terlibat dalam proses serangan. Kecuali tentu dua center back dari Milan. Di babak kedua Mourinho melakukan pergantian pemain. Kenapa Mourinho melakukan pergantian pemain? Karena dia perlu mengubah permainan dari Roma menjadi lebih bervariatif lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Milan. Maka itu dia menarik luar Mkhitaryan yang mati kutu di babak pertama. Memainkan Afe Nagian. Afe Nagian adalah pemain yang mengandalkan kecepatan. Dan dia juga sebetulnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi itu dia yang saya katakan. Penampilan dari Tata Rusanu sangat baik di pertandingan ini. And Zlatan seharusnya sudah mencetak gol lagi. Tapi lagi-lagi dia berada dalam posisi offside. Tapi lihatlah umpannya yang kembali diberikan oleh Kair. Jadi Kair ini adalah ball playing defender yang betul-betul bermain rapi di pertandingan ini. Dia memberikan terus-menerus passing-passing yang akurat. Dengan mengandalkan long ball passing. Oke memang itu bukan gol karena Zlatan sudah berada dalam posisi offside. But then ketika Roma membangun serangan dan di-block. Ada serangan balik yang dibangun mengandalkan kecepatan dari Theo. Theo memberikan bola kepada Zlatan. Dan jelas Zlatan dilanggar oleh Ibanez. Penalti yang sempurna dari Kessie. Dan setelah itu saya juga tidak melihat bahwa Roma mendapatkan peluang yang berbahaya. Lebih banyak syuting-syuting mereka dari luar kotak penalti itu adalah off target. But then Theo yang mendapatkan kartu kuning kedua. Karena dia sebetulnya menjatuhkan badan di depan Pellegrini. Nah disitulah kemudian ada masalah bagi Milan. Karena tentu Milan tidak bisa lagi ya bermain mengandalkan kecepatan. Atau juga bermain terbuka. Karena mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain. Dan juga tentunya Roma akan bermain lebih agresif lagi. Sehingga ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Pioli memainkan Balotore. Salah makers diganti karena Balotore perlu menempatkan posisi yang ditinggalkan oleh Hernandez. Dan juga kita lihat ada Sandro Tonali yang masuk. Romagnoli yang masuk juga untuk mempersolid lini pertahanan. Dan kemudian ada juga Bakayoko yang masuk menggantikan Krunic. Saya perhatikan peran dari Krunic cukup vital di pertandingan ini. Karena dia adalah pemain yang bisa menjaga tempo permainan. Dan dia juga berkali-kali bermain agresif di lini tengah. Roma mendapatkan banyak peluang. Tapi setelah Milan hanya diperkuat oleh 10 pemain. Begitu banyak peluang tapi sulit bagi mereka untuk mencetak banyak gol. Karena performance dari Tata Rusanu yang sangat baik di pertandingan ini. Dari Mancini juga dia bisa melakukan save. Kemudian ada juga shooting yang coba dilepaskan oleh Tamiya Abraham. Tapi di blok oleh Tomori. Jadi memang Tomori juga penampilannya cukup gemilang. Walaupun Milan bermain dengan 10 pemain. Tapi Tomori juga tidak panik. And then tentu Roma mencetak gol dari El Syarawi. Sulit tentunya bagi Tata Rusanu untuk bisa menepis ya tendangan dari El Syarawi. Karena mengarah tepat ya sesuai target. Yaitu ke pojok kiri atas dari posisi Tata Rusanu. And finally the save of the game. Ketika Perez melakukan shooting dan bisa ditepis oleh Tata Rusanu. Saya kira itu akan menjadi sebuah gol bagi Roma. Tapi memang performance dari Tata Rusanu di pertandingan ini adalah sesuatu yang membedakan juga di pertandingan ini. Selain juga performance dari Zlatan. Tapi jika Tata Rusanu tidak bermain baik di pertandingan ini. Belum tentu Milan akan bisa meraih kemenangan. Karena itu dia. Pada saat Milan bermain dengan 10 pemain. Jelas terlihat para pemain Roma lebih liar lagi menyerang. Karena Milan memang kehilangan satu pemain. Dan satu pemain itu bukanlah penyerang ataupun pemain yang bermain di lini tengah. Tapi pemain yang bermain di lini pertahanan. Jadi wajar ada ketidakseimbangan dalam permainan dari AC Milan. Jadi ini adalah pertandingan yang sulit sebetulnya untuk dimenangkan oleh AC Milan. Dan juga tidak mudah bagi AS Roma juga untuk menciptakan banyak peluang ketika Milan bermain dengan 11 pemain. Tapi saya perhatikan secara taktik. Pioli jauh lebih unggul. Karena dia tidak selalu menginstruksikan para pemainnya untuk memberikan bola ke lini depan. Tapi ada juga short passing game yang dimainkan oleh para pemain di lini tengah. Dan itulah perbedaan Milan dibandingkan musim lalu. Musim lalu kalau kita perhatikan lebih cepat bola diberikan ke lini depan. Tapi musim ini permainan diolah dulu di tengah. Baru kemudian akan diberikan aliran passing ke depan. Sehingga memang permainan Milan belum bisa terbaca oleh tim-tim lawan di Serie A. Kalau di Liga Champions tentu terlihat Milan masih sulit ya. Untuk bisa meraih poin. Ya karena memang lawan-lawannya jauh lebih kuat. Tapi paling tidak di awal musim ini Milan sudah meraih poin dari dua lawan kuat. Pertama away to Juve dan kemudian away to A.S. Roma. Jadi performance dari Milan di awal musim ini menurut saya jauh lebih baik daripada musim lalu. Walaupun dari segi statistik tidak jauh berbeda. Karena musim lalu hingga ke pekan ke-15 Milan memang tidak terkalahkan. Milan baru kalah lawan Juventus di pekan ke-16. Tapi performance wise secara performance saya perhatikan penampilan Milan jauh lebih baik. Tapi tentu masih awal musim tidak ada jaminan bahwa Milan akan menjadi juara. Tentu konsistensi yang dibutuhkan. Dan kita juga perlu ingat bahwa Milan kehilangan cukup banyak pemain untuk pertandingan ini. Tapi mereka masih bisa meraih kemenangan. Untuk Roma tentu Mourinho perlu lagi memperhatikan lini pertahanan karena Roma terlalu banyak kemasukan gol. Dan ketika Roma bermain betul-betul defensif justru Roma sulit untuk mencetak gol ketika mereka berhadapan dengan Napoli. No hate, only football, salam sepak bola.